Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Emi lagi bikin oven, 50 juta dibagi 30 orang Hanya bikin kue kering dan kue basah Teman-teman harus ikut semua ya, jangan ketinggalan dan jangan kelewatan Oke, ayo lanjut Ayo teman-teman, hari ini kita mau masak hijau-hijau lah ya Ini 500 gram Brokoli Daging ayamnya 100 gram Cincang kasar Telur 2 biji Tepung tapioca Untuk pengental Satu sendok makan Dan ini tomat 1 biji Bawang putih disini ada 3 siung Sekarang aku mau potong dulu ini Karena kita mau rebus dulu ya Kita mau rebus Kita potong gak usah terlalu halus Kita udah rebus air juga Kita kasih mendidih Nanti kita siram saus Telur ayam ya Ayam telur ya Ada ayamnya sama telurnya juga Ini batangnya jangan dibuang ya Nanti kita potong juga Ini batangnya Jadi saya potong sayurnya dulu Kalau teman-teman mau tambah water Boleh ya Di sini saya gak tambah water Mau makan yang hijau Nah ini kulitnya kita kupas Kupas bersih langsung kita potong Ini potong menurut selera aja ya Teribu milih air Sudah mendidih Saya kasih garam Setengah sendok makan Kalau gak punya air abu Pakai garam aja bisa ya Langsung kita masukkan Brokolinya tadi ini Jauh ya Yang penting dia mendidih airnya Ini kita tunggu mendidih ya Baru diangkat Kalau belum mendidih Kita angkat Nanti airnya Sayurnya bisa Warnanya hitam Ini sudah matang Sudah lembek Langsung saya tiriskan airnya ya Nah ini Kita tambahkan minyak Secukupnya aja Tambahkan minyak secukupnya Lebih kurang 3 centuk makan lah ya Untuk menggoreng Bawang putih ini Tadi sudah saya cincang 3 centuk tadi ya Saya cincang Masukkan ayam cincangnya Ini ayam cincang Kadang-kadang yang penting Kita akan tambahkan air Terima kasih Nah ini Ini 2 biji telur Saya kocok lepas Saya tidak tiram aja Tambahkan penyerap rasa Satu sendok teh Pecah bubuk Satu sendok teh Saus tiramnya Satu sendok makan Ya lebih kurang Ini saya tambahkan Kecap asin Satu sendok makan Masukkan air Masukkan air Lebih kurang 200 ml ini masih kurang ya airnya ya Oke deh 250 saya masukkan jadi tepung tapiokanya kita kita tambahkan enggak usah terlalu banyak ini tadi belum saya kasih garam ya kalau kita cobain nanti rasanya udah asin enggak usah kasih garam lagi karena tadi pada pakai itu ya kecap asin saya pakai satu sendok saya penuh begini ya secukupnya deh temen-temen kita tambahkan air 50 mili nah kita tambahkan pengentalnya masukkan aja kita siram kalau asinnya saya saya tambahkan kecap asin sedikit ya temen-temen ya saya nggak tambahkan garam aja jadi satu sendok lagi dan cukup ini masakan yang paling cepet saji tidak pake lama ya Oke kita tinggal angkat nah ini kalau teman-teman mau di hiasi juga boleh ya enggak masalah sih ya ini saya berdiri-berdiri sedikit aja lah biar lebih cantik gitu ya ini soal menghias mah nggak pinter soal makan aja deh langsung kita siram makanan berbiji cepet saji ini kok kita di restoran ini banyak ya gampang aja kita tinggal tabur bawang goreng secukupnya oke kita tinggal ayat-alat makan halo semuanya kali ini aku mau cobain dulu ya cobain lauk apa namanya mah brokoli siram ayam telur oke brokoli siram sama ayam telur dunia ya aku nggak cobain pakai nasi karena lagi mengurangi lah mengurangi konsumsi nasi oke aku pinggirin dulu oke ini kita mau coba ini kita mau coba ini kita mau coba ini kita mau coba ini panas ya panas ya ini kalo soal rasa ini udah oke banget karena nasinya pas burunya juga pas makan makin nasi juga manis banget oke ini menurutnya simpel banget tapi pasti banyak yang suka oke penghabisan menurutnya oke guys cukup sekian aja video makan makan dan video masak-masak kali ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di semua temen kalian ya see you in another video guys bye bye sub indo by broth3rmax